Seeded pair. In the first round, they had to play the winners from the Indonesian Super 1000 event. They won that in two straight games. Three games against another Chinese pair in the second round. Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang saya mau berbagi pengalaman untuk latihan dasar defense-nya, untuk pemain gaji, untuk main ganda ya. Itu latihannya, latihan yang dasar ini menurut saya itu penting. Supaya teman-teman bisa ketemu feeling-nya, bisa dapet enaknya gitu ya. Jadi enggak, teman-teman bisa rapi gitu kalau dalam defense gitu ya. Ini latihan dasarnya seperti ini, teman-teman bisa coba lihat ya. Jadi, yang satu, ini temannya kalau teman-teman melatihnya, coba sini maju. Yang satu, bagian tekan aja. Jadi dorong-dorong aja bolanya ya, totok-totok, dorong. Tapi pelan-pelan aja, enggak usah dilangsung dimatiin ya. Nah, ini yang defense, juga pelan-pelan belajar rapiin bola, dapetin bola ya, teman-teman ini. Tapi ini untuk defense-defense placing ya, bukan defense untuk belajar untuk ngangkat bola kenceng. Ini buat kita dapet feeling-nya aja, supaya kita dapet ketemu mukulnya itu biar enak. Ketemu dari mukulnya kena di switch spot terus ya. Kalau kita main double kan kadang dapet bola gini, bola kesini, kesana gitu. Supaya kita bisa rapi dapetnya ya. Jadi ini untuk main ganda tapi ini ya. Nah, ini coba teman-teman bisa lihat nih caranya seperti ini. Nah, ini yang satu lagi, yang bagian defense jaganya agak belakang ya, yang bagian neken di depan. Nanti gantian, gantiannya seperti itu ya. Nah, ini coba. Nah, pelan-pelan aja tuh. Tuh, pelan-pelan aja. Tuh, ya. Tuh. Tuh, teman-teman ya tuh. Tuh. Rapin aja ya, gak usah dimatin dulu. Pelan-pelan rapin bola. Ayo tekan. Nah, gitu. Tuh. Tuh. Agak turun sedikit bolanya, Ken. Ya. Nah, gitu, pelan-pelan sih. Tuh. Tuh. Tuh, ya. Tuh. Tuh. Nah, ya. Nah, sekarang gantian. Nah, yang bagi teman-teman yang ini gantian belajar neken, yang sana gantian belajar defense, ya. Pelan-pelan aja. Tuh, ya. Tuh, ya. Jadi, rapi. Nah, ya. Ya, nanti teman-teman bisa dicoba, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman bisa defense-nya bisa lebih rapi. Memang juga bisa lihat, sih, sebenarnya sih, kalau biasanya kan pemain-pemain pro juga, ya. Kalau mau masuk juga pertandingan juga. Itu kan biasanya latihanis juga begitu, ya. Yang satu di depan, begini-begini. Yang itu juga sebenarnya sih dasarnya ini. Cuma dia kan lebih cepat lagi, ya. Nanti kalau udah lebih lancar, di-filling-in nangkisnya, teman-teman, ya. Ini dengan net ini. Di-filling-in. Jadi, waktu nangkis itu bolanya, kalau bisa nih, lewatnya. Gini. Sini. Sini. Gitu. Ya, kalau sementara kan masih, masih agak, ya. Masih bisa agak-agak tinggi, ya. Tapi kalau bisa di-filling-in, nih. Teman-teman. Defense-nya. Tuh, si bola sini-sini. Gitu, ya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, ya. Supaya bisa, lumayan lah, bisa defense-nya bisa lebih bagus lagi, ya. Nanti teman-teman bisa mencobanya, ya. Bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, nanti tolong di-subscribe, di-like dan di-comment, dan di-share videonya ke teman-teman lainnya, ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.